Apa sih hukumnya ketika seorang istri itu meminta cerai kepada suaminya? Abudul halali indahullah at-tolak Jadi perkara halal tapi paling dibenci oleh Allah Perceraian itu bukan merupakan sebuah pilihan utama Hanya merupakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh What's up guys? Kembali lagi bersama saya Ustadz guys Masih seputar obrolan relasi atau hubungan antara suami dan istri Kali ini kita akan membahas tema seputar Apa sih hukumnya ketika seorang istri itu meminta cerai kepada suaminya? Jadi begini guys Dalam Islam pernikahan itu merupakan sesuatu yang amat sangat sakral Tujuan pernikahan itu tidak lain dan tidak bukan adalah Mengwujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warokmah Nah tapi seringkali tuh dalam perjalanannya Aral, halangan, rintangan Ini sering banget Memperkeruh hubungan antara suami dan istri tersebut Yang biasanya ini berujung kepada konflik Nah biasanya di ujung konflik ini Kemudian salah satu pihak entah itu dari istrinya Ataupun dari suaminya Itu menuntut adanya perceraian Nah di dalam Islam Perlu diingat bahwa perseraian itu titik tekannya Ataupun pemegang kendalinya Itu lebih kepada suami Artinya yang menjatuhkan talak itu adalah suami Tetapi di sisi lain seorang istri juga Ini bisa melakukan pengajuan gugatan talak Ataupun gugatan cerai Nah secara umum Perceraian itu merupakan sesuatu yang Meskipun halal Tetapi amat sangat tidak disukai oleh Allah Ada hadis yang berbunyi Abhudul halali inda Allah at-tolak Jadi perkara halal Tapi paling dibenci oleh Allah Itu adalah perceraian Maka bagi para suami Janganlah terlalu mudah Untuk menceraikan atau mentalak istri Anda Karena ya itu tadi Semakin Anda sering ataupun Menggampangkan urusan perceraian Ini berarti Anda akan semakin Dibenci oleh Allah Nah di sisi lain Para istri pun tidak boleh Secara sembalangan Ini mengajukan gugatan cerai Kepada suaminya Karena juga ada hadis rosul Yang mengatakan bahwa Seorang istri Yang mudah menggugat cerai Kepada suaminya Itu tidak akan merasakan Harumnya bau surga Itu merupakan indikasi Bahwa antara suami dan istri ini Harus sama-sama Berusaha semaksimal mungkin Untuk menyelamatkan Ikatan pernikahan Yang sudah berlangsung Secara sakral Antara mereka berdua Nah Meskipun demikian Tidak menutup kemungkinan Bahwa ketika pasangan ini Cekcoknya Ataupun konfliknya itu Sudah terlalu besar Dan tidak ada jalan lain Kecuali perceraian Maka Islam Sudah mengatur hal itu Dalam Bab talak Ataupun Bab perceraian Nah Bagi suami Ketika dia ingin Mentalak istrinya Maka sudah dikatakan Dalam Al-Quran Bahwa Kalaupun mau mentalak Maka mentalaklah Yang baik Di sisi lain Istri itu juga Boleh mengajukan Gugatan cerai Dan tidak dianggap Berdosa Apabila Gugatan cerai Yang dia layankan itu Sudah memenuhi Kriteria Atau Sudah memenuhi Persaratan Apa saja Yang membuat dia Bisa mengajukan Gugatan cerai Nah Di Indonesia sendiri Sebetulnya Hal-hal semacam itu Sudah banyak sekali Dijelaskan Dalam Undang-undang Pernikahan Ataupun dalam Kompilasi Hukum Islam Ada beberapa Persoalan Yang kemudian Bisa menjadi Penyebab Seorang istri Itu bisa Menggugat cerai Kepada suaminya Yang pertama Itu adalah Suaminya Suka Melakukan Kekerasan Dalam Rumah tangga Bahkan Berujung pada Kekerasan fisik Nah Kalau sudah begitu Maka Istri Ini Boleh Menggugat Cerai Suaminya Yang kedua Adalah Suaminya itu Sudah Jelas-jelas Kedapatan Melakukan Tindakan-tindakan Maksiat Ataupun Dosa besar Yang tidak Diampuni Menurut syariat Seperti Misalkan Dia gemar Minum-minuman Keras Atau Mabuk-mabukan Dia gemar Melakukan Judi Dan Maksiat-maksiat Yang lainnya Nah Bagaimana Dengan Perselingkuhan Nah Perselingkuhan Ini Perlu kita Bagi Menjadi Dua Perselingkuhan Pertama Itu adalah Suami Selingkuh Melakukan Hubungan fisik Dengan wanita-wanita Lain Dan itu Di luar Pernikahan Itu Itu kan Kategorinya Zina Berarti Itu juga Sama Maksiat Sehingga Kalau Misalkan Suami Melakukan Itu Maka Istri Boleh Mengugat Cerai Nah Perselingkuhan Berikutnya Itu adalah Perselingkuhan Yang kemudian Suaminya Ini Itu Menikahi Perempuan Lain Atau Kita istilahkan Sebagai Poligami Nah Di dalam Kompilasi Hukum Islam Itu Sudah Dijelaskan Bahwa Seorang Istri Ini Boleh Mengugat Cerai Apabila Dia Dipoligami Tanpa Keriduannya Nah Berikutnya Yang Paling Krusial Itu Adalah Apabila Seorang Suami Itu Terbukti Tidak Mampu Untuk Memenuhi Kewajiban Dia Sebagai Seorang Suami Yaitu Memberikan Nafkah Baik Nafkah Secara Lahir Ataupun Nafkah Secara Batin Bahkan Kalau Anda Perhatikan Di dalam Buku Nikah Itu Disitu Ada Yang Namanya Taklik Talak Taklik Talak Talak Itu Adalah Janji Janji Yang Diberikan Oleh Seorang Suami Kepada Istrinya Pada Saat Akad Nikah Dimana Dia Tidak Akan Melakukan Hal A B C D Yang Diantara Hitamnya Itu Adalah Apabila Saya Tiga Bulan Berturut Tidak Tidak Bisa Memberikan Nafkah Kepada Istri Saya Maka Dengan Sendirinya Istri Saya Tertalak Satu Nah Apabila Seorang Suami Ternyata Dia Tidak Mampu Memberikan Nafkah Lahir Maka Seorang Istri Ini Bisa Mengajukan Talak Nah Berikutnya Juga Yang Tidak Kalah Penting Itu Adalah Nafkah Batin Artinya Begini Nafkah Batin Itu Adalah Jaminan Hubungan Biologis Atau Hubungan Suami Istri Yang Diberikan Oleh Suami Kepada Istrinya Ketika Dia tidak Memberikan Itu Kepada Istrinya Padahal Dia Mampu Maka Istri Ini Boleh Menggugat Cerai Lain Soal Kalau Misalkan Suaminya Ini Memang Sudah Tidak Memiliki Kemampuan Untuk Melakukan Hubungan Seksual Maka Ini Dikembalikan Kepada Istrinya Apabila Ternyata Istrinya Itu Mau Atau Ridho Saja Dengan Kondisi Semacam Itu Maka Pernikahan Bisa Dilanjutkan Tetapi Apabila Istri Itu Ternyata Tidak Ridho Dengan Hal Tersebut Maka Dia Boleh Menggugat Cerai Suaminya Alakulihal Sebetulnya Di dalam Islam Itu Sekali Lagi Perceraian Itu Bukan Merupakan Sebuah Pilihan Utama Hanya Merupakan Sebuah Pilihan Alternatif Apabila Ternyata Rumah Tangga Ini Itu Sudah Tidak Bisa Dilanjutkan Lagi Artinya Kalau Dilanjutkan Ini Justru Madorotnya Akan Lebih Besar Daripada Manfaatnya Nah Ketika Terbukti Bahwa Madorotnya Itu Lebih Besar Daripada Manfaatnya Maka Percelayan Bisa Menjadi Sebuah Solusi Yang Paling Akhir Barangkali Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Sehat Selalu Romantis Selalu Bersama Pasangan Anda Baik Itu Suami Anda Ataupun Istri Anda Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai